Intro Hai guys, balik lagi sama Easy Creator Tau gak sih guys, senjata yang paling ditakuti sebuah negara adalah bom nuklir Atau biasa disebut bom atom Ledakan yang dihasilkan dari bom atom tersebut sangatlah besar guys Jamur apinya pun dapat melebih gunung tertinggi di dunia loh Kebayangkan betapa dasyatnya ledakan dari bom ini Tapi guys, senjata mengerikan ini, ini sudah dilarang loh Karena kejadian di Nagasaki dan Hiroshima beberapa tahun yang lalu Dan berikut ini adalah 5 ledakan bom atom terbesar sepanjang sejarah versi Easy Creator Nomor 1 Sarbomba Sarbomba merupakan bom atom buatan Rusia Bom atom ini merupakan bom terbesar yang pernah diuji coba di dunia Uji coba ini dilakukan pada tanggal 30 Oktober 1961 di Pulau Nofaya dengan bobot sekitar 27 ton dan panjang 8 meter Bom ini dibawa oleh pesawat PU-95 yang merupakan pesawat terbesar pada masa itu Bom ini dijatuhkan di Pulau Nofaya Laut Artik Sarbomba adalah bom termonuklir atau bisa disebut bom hidrogen Untuk membuat bom hidrogen membutuhkan teknologi yang sangat canggih Ledakan yang dihasilkan dari bom tersebut setara dengan 5000 kiloton TNT Atau 50 megaton TNT Atau lebih besar sekitar 3300 dari ledakan bom Hiroshima Bom ini meratakan gedung dengan radius 55 km Bom atom yang pertama kali digunakan dalam peperangan adalah bom Little Boy Yang dijatuhkan di Hiroshima oleh Amerika Serikat Bom ini dijatuhkan oleh Amerika Serikat sebagai tekanan kepada Jepang agar menyerah Bom ini dijatuhkan pada tanggal 6 Agustus 1945 Yang berdampak hingga radius 2 km dari pusat ledakan Dengan tinggi jamur api hingga 12 km guys Ledakan ini menghasilkan ledakan setara dengan 15 kiloton TNT Bom ini dijatuhkan dari pesawat B-29 yang dinamakan Enolagai Bom ini dijatuhkan dari ketinggian 9450 meter Dan meledak pada jam 8.15 pagi saat mencapai ketinggian 550 meter Akibat dari ledakan tersebut akhirnya menelan korban sekitar 90.000 sampai 150.000 jiwa Mengerikan kan guys Nomor 3 Bom Fatman 3 hari setelah bom atom di Hiroshima Tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1945 Kembali lagi dijatuhkan bom atom yang dinamai dengan bom Fatman Dinamakan Fatman karena bentuknya yang terlihat gemuk guys Awalnya target dijatuhkan hanya Fatman Bukanlah Nagasaki Melainkan kota Kokura Namun karena kondisi awan yang menutupi target Akhirnya dialihkan ke Nagasaki Bom Fatman dijatuhkan dari pesawat B-29 Bomber Boxcar Pada ketinggian 550 meter Fatman meledak pada pukul 11 pagi saat ketinggian 503 meter Yang menghasilkan ledakan setara 21 kiloton TNT Akibat dari ledakan ini Sekitar 40.000 orang meninggal di lokasi dan 20.000 orang terluka Nomor 4 Bom Castile Bravo Bom Castile Bravo adalah bom dengan ledakan nuklir terbesar yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat Bom ini dijatuhkan di Pulau Marshall pada tanggal 1 Maret 1954 Bom ini memiliki daya ledak setara 15 megaton TNT Bom Castile Bravo termasuk bom termonuklir yang memiliki daya ledak seribu kali lebih besar Dari bom Hiroshima Awalnya bom ini diperkirakan menghasilkan daya ledak 6 megaton Namun perkiraan tersebut ternyata salah Yang ternyata bom tersebut menghasilkan daya ledak 2 kali lipat dari yang diperkirakan Nomor 5 Bom nuklir B83 Bom nuklir B83 merupakan bom yang dibuat oleh Amerika Serikat Yang memiliki daya ledak setara dengan 1,2 juta ton TNT B83 ini menghasilkan ledakan 80 kali lebih besar dari ledakan bom Hiroshima Tinggi jamur apinya pun sekitar 20 km yang dapat menyapu objek hingga mencapai radius 7 km dari pusat ledakan Oke guys itu tadi beberapa ledakan bom atom yang pernah terjadi di dunia Semoga bisa menjadi tambahan wawasan buat kalian ya guys Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan tuh sama video-video terbaru kita Sampai ketemu lagi di next video Sampai ketemu lagi di next video